Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada channel GDMI kali ini membahas tentang PHP Condition Nah, PHP Condition ini atau kita sebut saja kondisi Biasanya kita itu ada perintah yang akan kita jalankan pada kondisi tertentu Dan ada perintah yang tidak mau kita jalankan pada kondisi tertentu Jadi, dua statement tersebut atau lebih Itu bisa kita gunakan dengan menggunakan kondisi Nah, kita lihat di PHP Kita bisa menggunakan IF dan SWITCH Untuk menjalankan mana yang perintah-perintah yang akan dijalankan Dan mana perintah-perintah yang tidak akan dijalankan Kita coba saja ya Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan IF Pada dasarnya sama saja dengan IF pada bahasa pemograman lainnya Misalnya seperti JAPA dan sebagainya Tapi, kita coba lihat ya Nah, di sini saya simpannya ada di SEM, HTDOX, KIDIMI, exercise Maaf, exercise ya PHP Condition Jadi, saya simpan di sini Saya akan buka video, sorry Visual Studio Code saya Oke, seperti ini Nah, misalnya Kita Satu titik PHP ya Seperti ini ya Jadi, bisa saja nanti IF Atau IF Memenuhi kondisi Atau tidak memenuhi kondisi IF Yang memenuhi kondisi Misalnya ada lagi Statement yang lain nantinya Ya, ELSE IF Dan yang tidak memenuhi kondisi Dari kedua ini Ya ELSE-nya Ya, seperti itu Kita coba ya Jadi, contohnya Kalau IF saja Berarti kita Akan menjalankan Yang memenuhi kondisi itu apa Ya, selain itu nanti terserah Di Di luarnya Ya, seperti itu ya Jadi, ada statement yang Kalau dia memenuhi kondisi Dia akan menjalankan ini Khusus Dan defaultnya nanti Di luar statement IF Tersebut ya Seperti itu Contohnya seperti ini Misalnya Age Usia misalnya 17 Ya 18 Misalnya saya buat Nah, jika Usianya Lebih besar Dari 17 Atau sama dengan 17 Ya Maka Ada statement Seperti ini Usia Anda Ya Misalnya Age Anda Boleh Pergi Tanpa Pendamping Tanpa Angku aja Ya Seperti ini Misalnya Misalnya disini Pergi Pertama jam Misalnya Nah, seperti ini Ya Jadi Ini akan selalu Dijalankan Ya Baik usianya Yang di atas 17 Atau sama dengan 17 Ya Atau usianya Yang di bawah 17 Selalu akan Dijalankan Tetapi Waktu Usianya yang di atas 17 Atau sama dengan 17 Maka akan ada Statement tambahan Seperti ini Yang akan dijalankan Ya Kita coba Saya coba Jalankan Sam Disini Saya start Ya Quit Disini Kita coba Buka Google Chrome Ok 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 ya Local Host Ya Tadi kan Saya simpannya Di dalam HtDocs Ya Yaitu Kidimi Jadi Local Host Kidimi Nah Ada Exercises Nanti PHP Condition Ada Satu titik PHP Nah Usia Anda 18 Anda boleh Pergi Tanpa Orang tua Ya Misalnya Disini Saya buat Seperti Break Ya Untuk pindah Baris Ya Nah Seperti Ini Usia Anda 18 Tahun Misalnya 18 Tahun Anda Boleh pergi Tanpa Orang tua Usia Anda 18 Tahun Anda Boleh pergi Tanpa Orang tua Tetapi Kalau Seandainya Kita Buat Disini Adalah 16 Ya Maka Dia akan Mengerjakan Ini Saja Ya Yang Ini Tidak Akan Dikerjakan Ya Nah Seperti Ini Pergi Bertamas Ya Nah Misalnya Kita Ingin Ketika Dia Memenuhi Ada Yang Dikerjakan Dan Ketika Tidak Memenuhi Juga Ada Yang Dikerjakan Nah Itu Nanti Kita Pake Else Ya Seperti Ini Else Jadi E Home Misalnya Usia Anda Misalnya Tahun Anda Harus Did Dampingin Didampingin Oleh Orang Tua Misalnya Seperti ini Nah Jadi Kalau Saya Jalankan Nanti Usia Anda 16 Tahun Anda Harus Didamping Oleh Orang Tua Ya Jadi Ketika Dia Tidak Memenuhi Kondisi Ada Juga Yang Ingin Dijalankan Ya Dan Ketika Memenuhi Kondisi Ada Juga Yang Ingin Dijalankan Nah Itu Menggunakan If Else Ya Tetapi Kalau Kita Ingin Menjalankan Yang Hanya Memenuhi Kondisi Saja Yaitu Kita Bisa Pake If Saja Ya Seperti Itu Nah Ada Kalian Nanti Ada Banyak Ya Ada Banyak Yang Kita Apa Istilahnya Kita Seleksi Ya Bukan Hanya If Else Saja Jadi Kita Bisa Menggunakan Yang Statement Yang Ini If Else If Kondisinya Apa Nanti Jika Memenuhi Apa Nanti Kalau Ada Kondisi Yang Baru Kondisi Kedua Gunakan Else If Ya Else If Yang Ketiga Else If Keempat Dan Seterusnya Dan Jika Tidak Memenuhi Kondisi Semua Semua Ini Kita Menjalankan Yang Else Seperti Itu Ya Kita Coba Ya Misalnya Saya Buat Dari Contoh Yang Kedua Saja Misalnya Seperti Ini Nah Ini Contohnya Misalnya Apa Kasusnya Ini H Jadi Misalnya Contoh Misalnya Nilai Default Adalah If Jadi Bisa Kita Pake Operator Bolehan Seperti N Atau Or Seperti Itu Jadi Kita Coba Jika Usianya Di Bawah Di Bawah 7 Tahun Misalnya Seperti Ini Ada Ada Statement Misalnya Anda Belum Sekolah Ya Contoh Ini Saja Ya Kalau Seandainya Ada L Seandainya Else If Misalnya Usuanya Di Atas 7 Tahun Ya Atau Sama Dengan 7 Nanti Ada N Boleh Pake Seperti Ini Atau N Seperti Ini Ya H Jadi Kalau Kita Mau Nilain Di Antara Misalnya 7 Sampai Berapa Misalnya Seperti Itu Misalnya Kita Mau Nilain Di Antara Seperti Ini Misalnya Misalnya Kita Ingin Nilain Di Antara 7 Ah Sorry Saya Pakai Warna Ini Aja Sorry 7 8 Misalnya 9 10 11 12 Ya Jadi 2 2 3 4 5 6 Ini SD Misalnya Ya Nah Kita Mau Pake Nilain Antara Seperti Ini 7 Sampai 12 Ya Nah Itu Bisa Pake N Nantinya Ya Tapi Kalau Seandainya Bisa Juga Atau 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 Itu Misalnya Salah Satu Saja Yang Memenuhi Ya Tapi Kalau Ingin Antara Seperti Ini Nilainya Ya Itu Bisa Kita Pake N Jadi Lebih Besar Lebih Kecil Sama Dengan 12 Ya Nah Seperti Ini Jadi ECO Anda Sekolah Anda Sekolah Anda Belajar Anda Belajar Di Sekolah Dasar Ya Anda Belajar Di Tingkat Sekolah Dasar Misalnya Ya Di Tingkat Sekolah Dasar Ya Nah Misalnya Nanti Usia 13 Ya 14 15 Misalnya Ini Adalah SMP Ya Nah Jadi Bisa Kita Buat If Lagi Ya Jadi Else If Ya Edge Di Atas 12 Ya And Tapi Di bawah Di bawah Ini Atau Sama Dengan 15 Ya Atau Sama Lebih Kecil Atau Sama Dengan 15 Ya ECO Ya Anda Belajar Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Misalnya Seperti ini Else If Lagi Ya Misalnya 16 17 18 Ini Misalnya SMA Ya 16 17 18 Ya Jadi Edge Di atas 15 Ya N Oh ini Sorry Harus ada Edge Ya Edge Di Bawah 18 Tadi Ya Atau Sama 18 Ya Misalnya ECO Anda Belajar Di Tingkat Sekolah Menengah Atas Misalnya Ya Nah Selain Itu Ya Else Ya Misalnya Else Itu Berarti Kan Di Atas Dari 18 Ya Di Atas 18 Ya Berarti Dia 19 20 21 Dan Seterusnya Ya Misalnya Kita Bilang Ya Anda Sudah Lulus Pendidikan Wajib 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 Pendidikan Wajib Pendidikan Wajib Aja Ya Oke Seperti Ini Ya Berarti Dia Boleh Kuliah Atau Dia Boleh Langsung Bekerja Yang Berarti Dia Sudah Lulus Dari SMA Ya Oke Seperti Itu Ya Nah Ini Semikolon Jangan lupa Ini Juga Jangan lupa Semikolon Semikolon Ya Oke Nah Sekarang 2 Anda Belajar Di Tingkat Sekolah Dasar Karena Saya Buat Usianya 10 Tetapi Kalau Saya Buat Usianya 8 Ya Nanti Anda Belajar Di Tingkat Sekolah Dasar Tetapi Kalau Tadi Nilainya Adalah 5 Ya Anda Belum Sekolah Ya Karena Dia Di Bawah Sini Di Bawah 7 Jadi Dia Akan Masuk Kesini Kondisinya Ya Nah Kalau Saya Buat Dia Misalnya Tadi 8 Ya Maka Dia Akan Masuk Kesini Lebih Besar Atau Sama Dengan 7 Lebih Kecil Atau Sama Dengan 12 Ya Maka Yang Akan Dijalankan Adalah Ini Anda Belajar Di Tingkat Sekolah Dasar Tapi Kalau Saya Masukkan Antara Di Atas 12 Yaitu 13 14 15 Misalnya Saya Masukkan Disini Nilainya 14 Ya Saya Setting Nanti Anda Belajar Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Dan Kalau Saya Setting Nilainya H Yaitu Diantara 16 17 18 Misalnya Saya Buat 18 Disini Ya Anda Belajar Di Tingkat Sekolah Menengah Atas Tetapi Kalau Seandainya Saya Buat Disini 20 Ya Berarti Tidak Masuk Disini Tidak Masuk Disini Tidak Masuk Disini Juga Tidak Masuk Disini Maka Dia Akan Menjalankan Yang Ini Ya Nah Anda Sudah Lulus Pendidikan Wajib Nah Contoh Seperti Itu Ya Nah Ini Contoh If Jadi Bisa Jadi Nanti Hanya If Saja Kalau Seandainya Kita Ada Sesuatu Kondisi Yang Memenuhi Yang Memenuhi Ada Sebuah Kondisi Yang Yang Kita Jalankan Tetapi Kalau Seandainya Ada Dua Kondisi Jika Memenuhi Dan Tidak Memenuhi Itu Nanti Harus Dijalankan Yang Berbeda Ya Tetapi Kalau Ada Banyak Kondisi Nanti Kita Bisa Menggunakan If Else If Else If Sampai Sebab Apapun Else Tidak Jadi Masalah Dan Else Seperti Itu Ya Nah Bisa Juga Nanti Kita Menggunakan Switch Untuk Pengkondisian Contoh Seperti Ini Kalau Kita Menggunakan Switch Misalnya Saya Buat Tiga Titik PHP Misalnya Status Misalnya Status Pendidikan Misalnya Default Saya Buat HD Misalnya Ya Nah Nanti Disini Switch Status Pendidikan Nah Seperti Ini Case Misalnya SD Ya Nah Disini Misalnya Kita Akan Mengerjakan Apa Misalnya Ya Anda Sekolah Anda Belajar Misalnya Contohnya Anda 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 Belajar Atau Anda Belajar Di Tingkat Sekolah Sekolah Dasar Misalnya Seperti ini Ya Kita Buat Break Nah Disini Ya Nanti Saya Jelasin Apa fungsi Break Ini Kiss Ya Misalnya SMP Ya Oke Ini Saya Coba Kopikan Saja Ya Oke Anda Belajar Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Ya Oke Seperti Ini Ya Misalnya Ya Case Yang Belum Ya Case SMA Misalnya Ya Seperti ini Ya Jadi Point line Seperti ini Ya Oke Oke Ya Nah Nanti Kita buat Coba Nilainya Default Misalnya Ya Eho Anda Sudah Tamat Pendidikan Wajib Contohnya Ya Seperti ini Nah Sekarang kita coba Ya 3 titik PHP Ini Ya Oke Anda Belajar Di Tingkat Sekolah Dasar Karena Disini SD Ya Saya buat Ya Jadi Dia akan Masuk Disini Anda Belajar Di Tingkat Sekolah Dasar Ya Ketika Saya Buat Ini Adalah SMP Maka Dia akan Menjalankan Statement Ini Karena Nilainya Sama Ya Yang Ini Anda Belajar Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Ya Kalau Saya Masukkan SMA Ya Maka Dia akan Menjalankan Yang Ini Karena Statement Yang Sama Ya Nilainya Ya Valuenya Jadi Anda Belajar Di Tingkat Sorry Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas Sorry SMA Ya Oke Sekolah Menengah Atas Ya Nah Kalau Saya Masukkan Misalnya Kuliah Misalnya Ya Anda Sudah Tama Pendidikan Wajib Jadi Kalau Seandainya Tidak Memenuhi Semua Case Ini Maka Dia akan Menjalankan Default Jadi Ini Sama Saja Else Kalau Di If Seperti Itu Ya Nah Inilah Contoh Switch Ya Hanya Saja Kita Butuh Break Ya Kalau Saya Tidak Pakai Break Ya Seperti Ini Kita Coba Saya Masukkan Di Sini HD Misalnya Anda Belajar Di Tingkat Sekolah Dasar Ya Dia Menjalankan Ini Ya Lalu Nanti Anda Belajar Di tingkat Sekolah Menengah Pertama Dia Juga Menjalankan Yang Ini Ya Jadi Ketika Dia Memenuhi Kondisi HD Ini Memenuhi Kondisi Maka Dia Menjalankan Yang Ini Ya Karena Dia Tidak Punya Break Ya Break Itu Perintenya Untuk Keluar Dari Kalang Switch Ini Ketika Ketika Statement Stepen Yang Memenuhi Kondisi Sudah Dijalankan Ya Biasanya Break Nanti Diletakkan Di Paling Bawah Di Kalang Kumpulan Statement Yang Memenuhi Kondisi Misalnya Disini Kalau Ada Banyak Statement Nanti Ada Banyak Statement Disini Selain Itu Misalnya Nanti Break Itu Dijalankan Dituliskan Di Paling Bawah Supaya Nanti Dijalankan Dulu Statement Memenuhi Kondisi Setelah Itu Keluar Supaya Tujuannya Tidak Menjalankan Statement Di Bawah Contoh Seperti Tadi SD Ini Memenuhi Kondisi Maka Dia Menjalankan Anda Belajar Di Tingkat Sekolah Dasar Seperti Ini Tetapi Karena Tidak Ada Break Lalu Dia Menjalankan Statement Di Bawah Anda Belajar Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Lalu Ada Break Dia Keluar Kalang Suite Anda Belajar Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kalau kita Buang Semua Break Maka Dia Akan Masuk Semua Nantinya Nah Seperti Ini Anda Belajar Di tingkat Sekolah Dasar Anda Belajar Di tingkat Sekolah Menengah Pertama Anda Belajar Di tingkat Sekolah Menengah Atas Anda Sudah Tambah Pendidikan Wajib Jadi Dia Menjalankan Yang Ini Terus Kebawah Terus Kebawah Terus Kebawah Kalau saya Buat SMP Maka Dia Akan Memulai Dari sini Karena Tidak Ada Break Ke SMA Lalu Ke default Kita Coba Ada Belajar Di tingkat Sekolah Menengah Pertama Karena Ini Tidak Kondisi Maka Dilompatinya Ini SMP Maka Dia Akan Memulai Menjalankan Yang Ini Terus Kebawah Menjalankan Yang Ini Terus Kebawah Makanya Kita Butuh Yang Namanya Statement Break Supaya Setelah Kita Menjalankan Statement Yang Memulai Kondisi Setelah Itu Dia Keluar Dari Kalang Yang Memulai Kondisi Tersebut Itu Fungsi Sebuah Break Seperti ini Nah Anda Belajar Di tingkat Sekolah Menengah Pertama Jadi Dia Menjalankan Yang Ini Dia Tidak Menjalankan Perintah Perintah Statement Statement Di bawah Karena Disini Ada Perintah Break Keluar Oke Nah Kalau Seandainya Disini Ada Perintah Misalnya EHO Program Misalnya Selesai Misalnya Ya Disini Saya Buat EHO Break BR Sorry Ya Seperti ini Nah Maka Nanti Dia Setelah Memenuhi Kondisi Di SMP Dia Menjalankan Ini Lalu Dia Keluar Break Dari Statement Suite Lalu Dia Melanjutin Pointah Di bawah Ini EHO Pindah Baris Lalu EHO Program Selesai Seperti ini Nah Itulah Kondisi Di PHP Bisa Menggunakan If Else Atau Bisa Menggunakan Suite Jadi Tinggal Mana Yang Lebih Enak Kita Gunakan Seperti itu Oke Itu saja Penjelasan Saya Mengenai PHP Kondisi Terima Kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima